assalamualaikum salam sehat bro saya akan membahas kembali step-up tipenya XL XL6019 dan XL6009 yang 19 ini yang 09 yang ini saya akan membahas dahulu kenapa saya buat video bahwa modul ini bahaya karena saya mengalami sendiri saya pernah kejadian membuat amplifier menggunakan step-up ini dengan input baterai lithium mendadak power amplifier men rusak akhirnya saya temukan masalahnya jadi bila pada XL tipe kedua ini bila input sekitar 3,6 volt maka output akan melonjak sampai 40 volt ini yang masih banyak orang pertanyakan dan akhirnya sebetulnya saya juga tidak tahu awalnya kenapa bisa begini airnya saya dapat masukkan dari iblis yaitu bahwa pada step-up itu harus ada yang disebut dengan uflow bisa kalian cari apa itu flow Oke ini sebetulnya sudah saya buat caranya membuat tapi pada saat saya mencoba XL6019 ini anehnya pin nanti akan saya beri rangkaian skematiknya di akhir video pin enable IC XL6019 ini pada modul ini dihubungkan ke VCC sedangkan pada modul ini pada XL6009 tidak dihubungkan ke mana-mana alias Open akhirnya kemarin saya mengadakan percobaan percobaan saya temukan dari hasil percobaan modul i n ini modul i n kedua modul ini pinnya sama di pin 2 jadi bila i n di atas lebih besar daripada 1,01 maka V out normal tapi pada saat di bawah 1,01 maka V out sama dengan V in nanti kita coba dari hasil percobaan ini akhirnya saya buat pin ini misalkan modul ini saya gambar ulang lagi misalkan modul ini in ini out ini saya beri saja resistor ini juga resistor ini yang saya coba sudah nih saya sudah coba satu hari full 10 kg yang di ground negatif 1 kg kemudian antar diantaranya saya hubungkan ke pin en maka dengan cara ini modul step up yang awalnya bahaya sudah persis sama nanti kita coba bro jadi modul step up yang mt3608 saja tidak masalah jadi yang masalah memang hanya modul ini paham ya bro sampai detik ini yang masalah hanya modul ini tapi sudah saya temukan caranya yang paling mudah di positive input kalian beri resistor 10 kg kemudian resistor 1 kg ke ground dan tengah-tengahnya sambungannya kalian masukkan ke M oke ini sudah saya coba bro satu hari full karena ini pin 2 nya nyambung ke ke VCC VIN ini maka terlihat lho saya perlihatkan dahulu ini pin 2 nya saya potong saja jadi saya potong lalu saya ungkit ke atas dan saya solder sedangkan XL6009 yang satu ini dia ada pin enable nya terlihat jadi aslinya pin enable ini tidak terhubung ke mana-mana sedangkan yang ini terhubung ke VCC Oke ini juga sudah saya coba jadi dari VCC saya beri resistor 10 kg ke pin enable dari pin enable ke ground resistor 3K3 sorry salah saya ini Hai sorry bukan satu kilo 3K3 Kilo yang saya gunakan ini 3 Kilo 10 Kilo jadi modul ini dengan ditambah resistor seperti ini mempunyai spesifikasi bila VIN dibawah 5 volt maka Vout akan mengikuti VIN atau sama dengan VIN jadi seperti modul-modul pada umumnya jadi kelemahan pada saat VIN dibawah 3,6 volt sudah tidak ada lagi paham ya Bro Oke sekali lagi yang masih tidak percaya bahwa modul step-up ini memang wajib ada uflownya seperti pada modul yang termurah saja sudah ada uflownya sedangkan ini ada uflownya tapi tidak dimanfaatkan uflownya dimana ya di IN ini jujur saya juga bingung masalahnya kenapa pabrik tidak membuat seperti ini padahal hanya tinggal menambah dua buah resistor yang harganya tidak seberapa Oke akan saya tunjukkan dahulu saya rakit dahulu Oke Bro sudah kalian perhatikan saya tidak mencoba yang lain hanya mencoba tegangan yang biasanya output menjadi naik sekarang sudah normal dengan ditambahnya resistor kalian perhatikan perhatikan besar output saya set 12 besar input 6,72 kalian perhatikan tegangan input jadi semuanya ini normal tidak saya coba jadi akan saya coba turunkan kalian perhatikan output masih sama jadi pada saat dia 5 volt masih oke 5 volt masih oke kalian perhatikan pelan-pelan sudah mulai berubah kalian lihat dan perhatikan saya lupa perhatikan besar arusnya saya naikkan dahulu besar arusnya juga kalian perhatikan Oke ini sebetulnya dia naik tapi karena sudah enable saya pasang saya turunkan kembali saya pelan-pelan lihat masih naik tapi karena enable sudah pengaruh jadi tidak begitu naik saya putar pelan lagi ya langsung mengikuti input kalian perhatikan jadi pada saat tegangan 4,36 tegangan output akan sama dengan input ini bila kita turunkan seperti modul umumnya normal get turun terus mengikuti input paham ya Bro jadi mantap saya coba naikkan kembali kalian perhatikan dia akan ke-12 bila tegangannya sudah diatas lima simpat ya sudah 12 jadi walaupun ada kenaikan tidak seberapa hanya sekitar 0,3 yang sudah saya coba dengan ukuran resistor seperti ini memang tidak begitu sempurna tapi saya rasa ini sudah aman contoh IC yang sangat sensitif bila kenaikan tegangan walaupun sekejap yaitu IC 555 jadi bisa kalian coba bila tanpa resistor menggunakan IC 55 kemudian kalian coba tegangannya kalian turunkan pasti jebal IC nya paham ya Bro jadi hanya menambah resistor saja seperti ini saya tunjukkan kembali terlihat jadi dari positif 10 Kilo masuk enable enable ke ground 3 Kilo jadi sudah normal ini seperti step up apa saja jadi sudah aman terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati kami terima kasih telah menonton